Intro Nah ibu, ini tuh Iki yang kemarin sempet nelpon ke ibu Yang pengen cari tau tentang Abi Kan ini tempat tinggal Abi sama ibu ya disini? Iya, kami ngontrak disini Udah berapa lama? Disini alhamdulillah 9 bulan habis bulan ini Ini tuh ngontraknya sebulan berapa? Disini ngontraknya 500 ribu Sedangkan aku tadi nanya penghasilan aja Kadang paling gede 40 ribu Iya, terkadang dapat 35 ribu Terkadang ditambahin sama mamanya Ayah di mana? Ayahnya lagi kerja Kerja Ayahnya si Rama ini Iya, lagi kerja Berarti ayahnya Rama itu Ayahnya Abi juga atau? Kalau ayah Alabi sudah almarco Kalau boleh tau kenapa bapaknya? Ceritanya dulu kerja Tapi karena ada tugas di Irian Jaya Dia meninggal Tugas apa? Ya Alhamdulillah Bapak Alabi sebenarnya TNI Jadi semenjak Bapak Alabi Menindah dunia Semuanya langsung berubah Berubah sendiri Saya sendiri Yang 6 bulan kemudian kan mamah meninggal Iki sempat menanyakan Kenapa Alabi mau ngebantu jualan? Kata Iki Sedangkan kan dengan umurnya yang masih 9 tahun Kan harusnya main sama temen-temen Dan Iki pastanya enggak Karena Alabi mau membanggakan orang tua Bagaimana ya Om? Saya sempat merasa dosa Kenapa Alabi sekecil ini tidak sepertinya makan agak lain? Kadang untuk bantu orang pun Dia tidak bicara sama mamanya Ada temennya sakit Atau gimana Dia bongkar celingannya sendiri untuk bantu Bahkan anak temennya waktu tempuh hari Mamanya itu sakit Saya juga sempat kaget ya Dapat 5 hari kemudian mamanya datang kesini Katanya mau nanyain Alabi Katanya Alabi tinggal dimana? Terus saya bilang apa Oh iya disini Bu Emang anak saya nakal? Katanya saya kan ya Tidak Bu Saya benar-benar sangat berterima kasih Alabi telah tolong saya Katanya saya bisa keluar dari rumah satu Ya memang sih datang-datang kesini Mau mulain dia 350 Tapi kami tidak diterima Karena saya ikhlas Karena saya ikhlas Terharu banget Waktu Iki mendengar cerita dari ibunya Alabi Anak sekecil itu Tapi punya pemikiran yang amat sangat luar biasa dewasanya Tapi ini tuh berarti semuanya tuh adik-adiknya lagi Kebetulan ini Alhamdulillah Ini anak adik saya Udah yatim piatu Ini mamanya meninggal dari umur ini anak 3 minggu Mau dibawa pulang ke Palimbang Mobilnya itu mama Sama adik saya yang jewek yang bontot Bisa dikeluarin dari mobil Karena mobil udah seburuk ke proses Mamanya ini sama ayahnya sudah tidak bisa ditolong Mungkin itu ngantuk Lu takut mau ditidurin dulu gak apa-apa Nih abang nih abang nih Ajak keluar nih abang Abang ajak keluar katanya abang Udah keluar Kalau yang ini Kalau Aisyah Ini kebetulan anak satu teman satu PT Lagi dulu kerja di celana jin Benar-benar dari balita Dari umur tiga pulang di perut mamanya Udah mamanya saya yang urusin Sampai pendarahan habis lahiran Sampai ini anak disesar Saya minjem uang di kantor Sambil saya ngurusin adik-adik saya sekolah Nah itu saya harus kabar Sebelumnya ditinggal bapaknya lagi meninggal Mama meninggal Dapat 100 hari Dari mama Saya ngambil ini anak Ini benar-benar terharu Mendengar cerita ibunya Karena di tengah kondisinya Yang bisa dikatakan Sangat terbatas Ibunya Abi masih mau berbagi Awal Abi punya niatan berjualan itu Gimana? Namanya mamanya jualan di lapangan tadi Oh ibu Pakai ini om Meja ini Yang ada di dalam ini Cuma jualan ubi Kami awalnya tidak punya perpal Gak punya apa Sampainya sekarang punya Sepandung Dikasih Ada yang sayang sama Halabi Itu sama Halabi disantunin Nah dari santunan itu Kita kumpulin-kumpulin Kita bikin gerobak om Awalnya gerobaknya itu Dapat dikasih Pakde Haji Halabi kalau kamu mau jualan Dikasih lah itu gerobak Pakde gak bisa mekelin kamu apa-apa Makanya Ini pakai aja dulu Dapat Tiga bulan kemudian Gerobaknya itu roboh Nah terus kesininya Halabi tiga hari tidak jualan Karena roboh Saya bingung Halabi nangis Aku pengen jualan Bantu mama Katanya Pagi-pagi Mamanya jualan Sayur-sayuran Dipinta Diserobot sama dia Saya lagi nyuci piring Di kamar mandi Sayuran Tahu-tahu Selesai nyuci piring Di tempat sayuran Kotakan merah itu om Keranjang merah itu Sudah ada berisi uang Saya sampai sujud Saya nangis Uangnya kok ini Dagangannya kemana Abi yang jualan mama Karena Abi gak punya gerobak Sampai sekali Abi bantin mama Katanya Kebetulan Pak Demanik Baik banget Abi Kalau Abi pengen Jualan Itu Pak Demanik Sama seperti halabi Jualan seperti itu Abi Pak Demanik Bekelin kayu Katanya Itu saya ketak-ketok Selesai-selesai Sampai sore Dibantuin sama dia Untuk bikin gerobak ini Terpulangnya Ayahnya Dimodalin Buat mi Burung Salabi pagi-pagi Bengong aja Dagangan Abi Tinggal sedikit Banyak yang rusak Katanya Ya nanti Kalau ayah punya uang Ayah tambahin Katanya Alhamdulillah Abi dapat santunan Itu dikumpulinya Amal bongkar Celingan halabi Dia Alhamdulillah Bisa jualan lagi Mudah-mudahan Saya sanggup Biayain halabi Seperti saya sanggup Biayain adik-adik saya Amat abangnya Saya pengen halabi Sekolah Seperti abangnya Yang tinggi Bisa Bantin adik-adiknya Nih Abi Kan moment seperti ini Itu jaran Tadi juga Abi Dari awal Ketemu Pasti Apapun yang kitanya Tujuannya cuma satu Dan jawabannya cuma satu Pengen membanggakan Orang tua Pengen nyenengin Mama Mumpung ada disini Pengen ngomong apa Ke mama Alabi sayang Sama mama Sayang Mama juga sayang Mama ke labi Mudah-mudahan Alabi jaga Anak yang soleh Anak yang binter Bisa sayangin adik-adiknya Iya nak ya Di saat saya memberikan Kesempatan untuk Abi berbicara Perasaan kepada orang tuanya Di situ lagi-lagi Saya meneteskan air mata Niki berharap Niki bisa mengambil Pelajaran ini Dan Niki terapkan di keluarga Dan Alhamdulillah Tadi tuh Abi pengen sepeda Dan Alhamdulillah Dari Net TV Udah dibeliin Sepeda Abi Saya jangan-jangan berterima kasih Oh, mana saya yang dibeliin sepeda Saya tidak bisa Dia nabung Untuk beli sepeda Adiknya Bukan diri dia Yang dibeli Jangan dilihat dari Barang Ataupun Berapa harganya Tapi semoga Niatan Berbagi Iki Karena berbagi kan Bukan harus dengan materi Tapi Iki merasa Berharap semoga Ini bermanfaat Dan yang pastinya Semoga Abi lebih bisa Bersemangat Ngejalanin hidup Karena Iki yakin Allah memberikan cobaan Kasih dengan jalannya Contoh kecil kayak gini Allah memberikan cobaan Untuk keluarga ibu Tapi Alhamdulillah Allah memberikan satu emas Luar biasa berharga Itu Abi Biasanya Iki melihat Bagaimana perjuangan Dan kasih sayang Orang tua kepada anak Tapi kali ini Melalui sosok alabi Iki bisa merasakan langsung Perjuangan Dan kasih sayang Seorang anak Kepada orang tua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.